Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani Dalam kesempatan kali ini Mas Tani sedang berada di lahan Untuk melakukan pengolahan lahan pada tanaman bawang merah Mas Tani bisa Mereview sedikit Bahwa kemarin setelah kita melakukan Penanaman bawang merah Jadi ini lahan sudah kita lakukan Penanaman bawang merah kurang lebih Sudah 3 kali berturut-turut Jadi untuk itu Kita harus melakukan pengolahan sebaik mungkin Dan semaksimal mungkin Kemarin ada yang bertanya Mas kok tidak pernah menuncul Dimana maaf Karena saya itu jarang upload Karena saya sedang sibuk bekerja Jadi sebisa mungkin saya meluangkan waktu Untuk di lahan Ini sudah melakukan pengolahan lahan Yaitu menggunakan rotari Bisa dilihat di belakang saya itu Dan juga sebelum di rotari Kita taburi dulu kapur dolomit Karena ini dilihat tanahnya Kurang bagus Atau idealnya kita maksimalkan Dengan cara pemberian Dan kapur dolomit Dan kemarin yang ada yang bertanya Mas tolong mas jelaskan Itu pemberian kapurnya sebelum Atau sesudah di rotari Baiklah Untuk lebih bagusnya Setelah kita melakukan Pemanaman tanaman bawang merah Setelah itu kita seprenk menggunakan Herbisida sistemik Setelah itu Kita baru taburi terlebih dahulu Kapur Pertanianya Setelah itu Langsung kita Rotari seperti Dalam video kali ini Ini adalah waktunya Bersamaan Jadi setelah kita melakukan Penaburan Kapur dolomit ini Langsung kita Susul di belakangnya Yaitu Sudah ada mesin Rotarinya yang Sudah siap berjalan Itu akan lebih Bagus lagi Dan mengapa Harus bersamaan Apabila terkena air hujan Ini kapurnya bisa turun Namun kalau setelah kita rotari Itu sudah Tercampur Jadi Kalaupun ada hujan Itu Sudah di dalam tanah Bercampur Karena setelah ini Setelah pengampuran Dan juga Proses rotari ini Olah-olahan ini Kita diamkan Kurang lebih Sekitar 10 sampai Dengan 18 hari Setelah itu Kita Baru melakukan Penanaman Begit bawang merah lagi Dan cara ini Sudah saya lakukan Bertahun-tahun Dan Alhamdulillah Hasilnya cukup bagus Ini Sudah Semester kedua Yang akan kita tanam Dengan Bibit Kurang lebih 3 hingga 5 gintal Dan untuk Per kilogram Hari ini Adalah Untuk jenis Benih Bauci Yaitu 47 Dan untuk Jenis Thailand Adalah 58 Maksud saya Jadi harga saat ini Sangat Sangat Mahal sekali Namun Sesuai dengan harga Sayur Yaitu masih Di angka 30 lebih Itu sudah Sangat-sangat Bagus Untuk Per Satu Kintalnya Kurang lebih Bisa Menghasilkan Yaitu Antara 7 Hingga 4 kintal Rata-rata Itu pun Kalau hasilnya Sudah Maksimal Dan Apabilasinya Akan Lebih Bagus Lagi Yaitu Dengan Perawatan Semaksimal Mungkin Mungkin Bisa Menghasilkan Lebih Dari 7 Kintal Itu Yang Pernah Saya Alami Lebih Lebih Jika Jenis Pipin Yaitu Thailand Bisa Lebih Dari Yang Kita Bayangkan Kalau Perawatannya Bagus Dan Cuacanya Bagus Dan Setelah Melakukan Proses Pengolahan Lahan Ini Dengan Semaksimal Mungkin Usahakan Sebelum Usahakan Dulu Untuk Melakukan Spray Dengan Insektisida Sunguh Karena Itu Akan Mengendalikan Hewan Hewan Ataupun Ulat Yang Berada Di Area Lahan Kita Itu Yang Sering Saya Lakukan Dan Hasilnya Pun Alhamdulillah Cukup Bagus Dan Untuk Kapur Dalam Punya Saja Usahakan Semampunya Jangan Dipaksakan Kalau Semampunya 3 Kintal Kita Pakai 3 Kintal Kalau Kekuatanya 4 Kintal Kita Pakai 4 Kintal Jangan Memaksa Namun Untuk Semakin Banyak Kapur Pertanianya Itu Semakin Bagus Karena Tanah Itu Juga Membutuhkan Beberapa Nutrisi Yang Bisa Mengambalikan Keseburannya Dan Tanah Yang Diberi Kapur Kapur Dalamit Ini Akan Sangat Bagus Sekali Untuk Tanaman Terutama Tanaman Melon Atau Tanaman Bawang Merah Kita Karena Kita Sudah Membuktikannya Tanam Alhamdulillah Hasilnya Juga Berbeda Alhamdulillah Itu Adalah Salah Satu Metode Atau Cara Saya Barangkali Teman-teman Mau Mengikuti Atau Sharing Mengenai Penggunaan Atau Pengolahan Lahan Dengan Baik Silahkan Berbagi Karena Kita Sama-sama Pertanian Tinggi Atakan